Intro Shalom, rekan-rekan di KTB GKPI Jemaat Medan Kota Nah sebelum kita membahas renungan kita hari ini, mari kita berdoa Bapak di surga kami menyerahkan pembahasan renungan kami hari ini dan meminta pertolongan roh kudus untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Amin Nah renungan kita hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua Latihlah dirimu beribadah Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang Nah kalau kita baca di ayat 7 tadi Paulus mengingatkan Timotius untuk menjauhi tahayul dan dongeng Nah kenapa Paulus mengingatkan hal itu? Karena kalau kita baca dari latar belakangnya di ayat 1 Di situ Paulus berpesan kepada Timotius bahwa akan datang ajaran-ajaran sesat termasuklah di dalamnya tahayul dan dongeng yang tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan itu pasti akan mengancam jemaat di mana Timotius melayani Nah karena itu di ayat 7 Paulus mengajarkan Timotius untuk menjauhi ajaran sesat itu yaitu tahayul dan dongeng tadi dengan cara Latihlah dirimu beribadah Nah kata beribadah yang dipakai disini dalam bahasa aslinya Yunani adalah kata Eusebes artinya itu bukan bicara soal ibadah di gereja seperti bernyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan atau memberi persembahan dan lain-lain tapi sebenarnya Eusebes itu berbicara tentang kesalahan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan bukan kesalahan hidup yang berdasarkan tahayul, dongeng atau ajaran sesat lainnya Nah disini Paulus memberi contoh yang bagaimana itu kesalahan hidup Nah kita baca di ayat yang ke-12 Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lagumu, dalam kasihmu dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu Nah orang yang hidup di dalam beribadah itu artinya adalah orang yang saleh dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya dalam kesetiaannya, dan dalam kesuciannya yang berdasarkan firman Tuhan bukan berdasarkan ajaran sesat seperti tahayul dan dongeng tadi Nah berarti beribadah itu berbicara tentang kehidupan rohani seseorang kesalahan seseorang bukan kehidupan jasmaninya Nah karena ini bukan soal jasmani maka Paulus memberitahu di ayat yang ke-8 bahwa latihan jasmani itu terbatas gunanya maksudnya jasmani yang sehat tidak bisa menjauhkan kita dari tahayul dan dongeng tadi hanya orang yang hidupnya beribadah atau saleh mereka itulah yang bisa menjauhkan diri dari tahayul dan dongeng Nah karena itu semakin sehat rohani seseorang maka semakin saleh dia nah semakin bisa dia menjauhi kesesatan karena itu pesan Paulus tadi sekali lagi latihlah dirimu beribadah nah dari sini kita bisa belajar fungsi ibadah atau fungsi kesalahan hidup itu yang pertama tadi sudah dijelaskan di atas bahwa fungsi ibadah itu menjauhkan kita dari ajaran sesat berupa tahayul dan dongeng nah apalagi fungsi daripada beribadah atau kesalahan hidup itu nah kalau kita baca kembali ayat yang ke delapan coba kita baca tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang nah coba mari kita perhatikan di ayat itu tadi perhatikan kalimat yang berkata mengandung janji untuk hidup sekarang dan masa datang artinya fungsi kedua dari hidup beribadah atau kesalahan hidup itu adalah sebagai dasar untuk menerima janji Tuhan jadi hanya orang-orang yang beribadah yang bisa menerima janji Tuhan apa artinya untuk mengerti fungsi yang kedua ini coba mari kita baca masmur 119 ayat 38 disitu dikatakan teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu janji Tuhan hanya berlaku kepada orang yang takut kepada Tuhan mereka inilah orang-orang yang beribadah yaitu mereka yang saleh hidupnya nah artinya Tuhan akan menggenapi janjinya kepada orang-orang yang mau hidup beribadah yaitu mereka yang mau hidup saleh di hadapan Tuhan nah karena itu mari kita melatih diri kita secara rohani untuk beribadah agar kita bisa menjauhi ajaran sesat yaitu tahayul dan dongeng dari hidup kita tadi dan juga kita akan bisa menerima janji Tuhan nah kita bersyukur untuk renungan kita hari ini ingat bahwa hidup yang beribadah itu akan menentukan bagaimana hidup kita di dalam menghadapi ajaran sesat dan hidup yang beribadah itu akan menentukan janji Tuhan kita terima di dalam suka cita kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan kita hari ini kita tutup dengan doa Bapak di surga terima kasih untuk firmanmu kami bersyukur boleh mengerti bahwa Tuhan rindu agar kami hidup beribadah melatih diri kami beribadah yaitu menjadi orang yang saleh karena itu Tuhan tolong kami agar kami hidup saleh di hadapan Tuhan supaya kami bisa menjauhkan diri dari segala bentuk ajaran sesat dan supaya kami bisa menerima janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Amin